Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pohon Al-Badawi di desa Al-Walajah adalah salah satu dari segelintir pohon zaitun di Mediterania Timur yang berusaha lebih dari 2000 tahun mungkin sulit untuk memastikan umur pohon itu terlepas dari itu pohon itu memiliki makna agama sejarah dan budaya bagi penduduk desa wisatawan mencengangkan kerap mengunjungi pohon Al-Badawi mereka yang tahu sejarah pohon ini datanglah pohon zaitun di desanya itu dinamai Al-Badawi menurut Ali karena dulunya pohon itu menjadi tempat siarah bagi para sufi salah satu sufi yang beristirahat di bawah pohon zaitun itu adalah Sheikh Ahmad Al-Badawi seorang sufi Mesir ia menghabiskan banyak waktunya di bawah rindangnya pohon zaitun pohon zaitun juga berulang kali disebutkan dalam Al-Kitab dan Al-Quran dan cabang-cabangnya telah menjadi simbol perdamaian universal namun pohon zaitun Al-Walajah telah menjadi suatu yang lain bagi warga desa Al-Walajah pohon itu tak sekedar mengukuhkan kebenaran ayat-ayat dalam Taurat, Injil dan Al-Quran tapi menjadi simbol perlawanan desa Al-Walajah memang merasakan langsung ketingnya pendudukan Israel sebagai besar penduduk desa terpaksa mengungsi dari rumah mereka di tengah pertempuran sengit selama perang Arab dan Israel pada tahun 1948 warga desa mengungsi di kisitar polon itu dan dari ketinggian bukit di perkebunan zaitun mereka menyaksikan tentara Israel berlatih perang di sekitar bukit setelah perang Arab Israel berhenti desa Al-Walajah telah dihilangkan 70% wilayahnya kota itu semakin terkikis setelah Israel merebut tepi barat selama perang 6 hari pada tahun 1967 Israel kemudian memperluas kota Yerusalem menganeksasi sekitar setengah dari wilayah desa yang tersisa kala Israel membangun tembok pemisah desa Al-Walajah kembali terancam terbelah menjadi dua namun warga memenangkan pertempuran di pengadilan dan tembok pemisah pun akhirnya memutari pinggiran desa dinding itu sekarang berdiri tegak di bawah kebun keluarga Ali memisahkan desa itu dari situs selama kini tak banyak yang dilakukan oleh Ali dan keluarganya dalam bertani kegiatan utamanya kini merawat pohon Al-Badawi yang berada dalam kebun keluarganya putra-putranya membantu dan sering tidur di bawah pohon ia jadi teringat pada masa kanak-kanak ia melakukan hal yang sama usai membantu ayahnya ia tertidur di bawah pohon Al-Badawi otoritas Palestina sekarang membayar sejumlah kecil uang bulanan kepada Ali untuk menjaganya otoritas Palestina mengkhawatirkan para pemukim dan tentara Israel membakar dan menebang pohon-pohon zaitun kuno di berbagai yang lain menurut perserikatan bangsa-bangsa sekitar 45% lahan pertanian di tepi barat dan jalur Gaza berisi pohon zaitun memberikan penghasilan bagi sekitar 100 ribu keluarga lima tahun terakhir saat sulit kata Ali ketika ia bangun untuk memeriksa selang yang ia gunakan untuk memompak air dari mata air yang dangkal di atas pernah satu tahun pohon itu gundul dan tidak menghasilkan apa-apa tahun lalu dengan bantuan musim hujan yang sehat Ali pun memanen 400 kg atau hampir 900 pon zaitun padahal 20 tahun yang lalu ada lebih banyak hujan dan penghasilannya 600 kg secara teratur terima kasih terima kasih